hai oke guys kita ada paketan lagi nah ini paketannya ukurannya kecil tapi agak berat nih kira-kira isinya apa ya langsung aja kita unboxing jadi ini tuh kiriman dari Mas Andi ini kiriman dari Makassar nih guys Paknya gimana nih ya wah ini kirimannya sangat rapi guys untuk cara packingnya tuh packing yang bener tuh kayak gini guys nah ini jadi eh Mas Andi ini pakai karung karung jadi kuat nah di dalamnya pakai kotak kayu iya deh udah wah udah enggak bakalan bisa escape nih untuk isi di dalamnya waduh ada pakunya lagi guys ada paku jadinya aku perlu buka pakai Hai apa tuh namanya pakai palu nih kayaknya nih jadi full paku Oke guys jadi video tadi aku jeda karena aku ambil palu dulu jadi aku enggak nyangka kalau packingannya itu full full ini full apa namanya paku gini jadi aku harus congkel Oh ini guys ternyata di bagian bawah ini ada baut guys oh coba kita donggel ya ternyata guys adik tolong ambil ini dong apa Susah Tolong ambil obeng Susah guys Di bawah Soalnya ada bauknya Aku ambil obeng Oke guys Aku pake obeng sekarang Jadi Tadi setelah aku ambil palu Ternyata Aku gak liat sih ini di bagian bawah Bagian bawah itu Ada Apa itu namanya Kayak mur ya Ada murnya gitu Jadi kita Gak perlu nyongkel Nyongkel ternyata Cuman pake obeng aja guys Semoga Isinya aman ya guys Karena ini perjalanannya itu Berapa hari ya Kirimnya hari Berhari-hari lah intinya Karena luar pulau kan ya Oke Penasaran nih Gira-gira isinya apa ya Nah ini Seret Tara Di dalam ada lagi Ini kosong ya Oke Nah jadi Ini buat Ilmu aja nih guys Jadi di dalam ini kan ada Tisu Nah ini tisu Dibasahin guys Kalau kalian mau kirim Jangka Maksudnya kayak Perjalanannya itu jauh Kita wajib pake tisu kayak gini Dibasahin Terus kita masukin di dalam sini Nah fungsinya Supaya Di dalam perjalanan itu Hewan kalian Gak kepanasan gitu Karena Masih ada Tisu yang dibasahin itu tadi Yang Berfungsi untuk Sirkulasi udara di dalam ini Agak dingin lah Ininya kayak gitu Jadi gak terlalu kepanasan Nah ini dia Masih segelan Nah ini di dalam Kantongan Di kabel tis Fungsinya Supaya Ular gak bisa Nyundul Eh ular Akhirnya kebongkar Kalau isinya ular guys Ya jadi Hewan yang di dalam Biar gak Bisa keluar Karena di kunci pake Kabel tis Ini guys Oke Oke Sekarang kita buka Satu Dua Dan Tiga Yes Ularnya keluar guys Yes Cakek banget Ularnya guys Wih Keren Nah ini guys Ularnya guys E4I Head Albino Jadi Ularnya tuh Bersih banget Gak ada Noda Gelap Atau noda hitam Sedikitpun Bersih Bener-bener bersih Dan Bagian Samping Perut itu Ada kayak Warna putih Bagus banget guys Perpaduan yang Sempurna Antara kuning Dan Disamping ini Warna Putih Wih Cakep banget Oke Oke mas Sandi Ular Cantik ini Udah Mendarat Di kandang Reptil Independen Dengan selamat Thank you Mas Sandi Mantap Labang Samping Oh Y Oh 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 Oh